assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan review kit saya kit murahan tapi kualitas tidak murahan ini dia kitnya sama seperti kemarin kalau kemarin kan kit touring kalau ini kit buggy 1.8 ya agak gedean kit buggy 1.8 aku dapat second lagi kit second oke ini kitnya ini kit X-ray coba kita buka dalemannya seperti apa ya ini kitnya ini hanya untuk berbagi bagi teman-teman yang mau mencari kit 1.8 itu enaknya kit apa ya ini kit X-ray XB808 konversi elektrik ya konversi elektrik ini konversi konversinya bawaan bawaan X-ray tuh lihat bawaan X-ray motornya saya pakai Toro X8s 2350 kv receiver-nya sama seperti kemarin saya pakai Hobie King servo kelas 200 ribuan yang paling cocok dan menurut aku paling enak ya DS ini 3218 ini kitnya ESC nya Vipper VTX8 ya minusnya itu di program itu nggak bisa jadi ini program turbo berapa-berapa aku nggak tahu semua ini ini kit X-ray XB808 ini kit X-ray XB808 shock towernya carbon fiber shock tower belakang juga carbon oke coba kita pasang baterai ya Hai nah ini baterainya baterainya seperti kemarin Trinity berarti berarti saya pakai 4s ini ya satu baterai kan 2s jadi saya pakai 2 baterai 4s saya pasang dulu ya cukup yang kemudian cukup dikasih berarti kalau biar yang kau bekerja jangan ketika saya waktunya berarti aku akan makan malam danям aku cuman jauh jadi lupa saya ada aku mau akan makan yang lain eh ini jadi aku jangan agar coba jangan sket ini kau makan begitu iya baru sekali oke sudah terpasang saya kasih tahu harga semua ini ya dulu kit X-ray xp808 konversi elektrik ini saya dapat di grup Facebook ini grupnya saya dapat 1.500.000 ini kit 1.500.000 ini baterainya per PCS per piece nya itu 600 x2 tambah 1.500.000 ini motornya aku dapat harga saya akan juga ini harganya 800.000 kalau nggak kuliru ya motornya ini 800.000 ini servonya 200.000 ya merk DS seperti kemarin untuk transmitter saya pakai satu transmitter ini buat kontrol 2 RC ya yang ini sama yang on route kemarin nah ini kitnya tapi jujur ya ini aku nggak tahu juga ini teman-teman yang berpendapatnya gimana aku dapat SC Viver VTX8 ini di program itu nggak bisa sebelumnya saya pakai aku aku pakai ini Toro TS 150 ini ini kemarin SC nya rusak kena air kecelop air yang kecelop air itu kabel yang bagian sensor ini enggak maksudnya enggak kecelop semua gini enggak bagian sensor ini kecelop air enggak enggak kepercikkan sedikit-dikit itu enggak tahu konser atau gimana ini kemarin kerusakannya itu seperti jogging tapi enggak jogging ya seperti kalau buat pelan itu dia selendak-selendak gitu lho nah setelah 40 turtle Kak saya tekan ke 40 turtle ke atas dia langsung tancap jadi kalau buat pelan dia seperti ada yang error gitu loh pelan gitu Insya Allah ini bisa saya atasi mungkin nanti saya buatkan videonya mengatasi ESC yang rusak ya ini katakan rusak ya nanti kemarin sudah saya bongkar ternyata Hai ada yang rusak memang nanti saya videokan cara memperbaiki SC yang yang rusak sementara enggak saya pakai saya pakai ini fiber VTX-8 tapi jujur saya pakai ini waktu pertama kali dapat ini terus ini rusak saya dapat yang ini saya pakai ini sama ini itu lebih enakan yang ini jujur ini buat pendapatku aku kalau memakai Toro ini eh apa namanya saya gas itu itu seperti kratet tarikannya kuat ngangkat-ngangkat sedikit dulu tapi kalau pakai fiber dia cenderung ke nggak ada powernya itu loh ya mungkin spruk perlu di di program cuma ini enggak bisa program soalnya kan buat programnya ini kan enggak bisa kemarin saja saya kalibrasinya saja saya potong kabelnya tempelkan seperti ini lalu saya klik kalibrasi baru bisa ini sebelumnya malah nggak bisa kalibrasi ini ini kirinya tadi dihitung sendiri 1.500.000 800 servo-200 terus receiver transmitter 450 ya katakanlah kalau mau merakit kit seperti ini ini 6600 kali 2 kitnya terus ini escnya itu 1 juta kalau yang Toro ini kemarin aku dapat harga berapa 8900 atau berapa itu kayaknya 900 ini nah ini ini yang rusak ini minus sama minusnya nih cuma kalau ini masih bisa jalan enak cuma ya tadi powernya kurang nendang-nendang gitu ya ini kit X-Ray kenapa saya sarankan kit X-Ray karena menurut saya kit ini lumayan stabil ya kurangkan fanatik ya menurut saya saya lebih suka ke X-Ray tapi menurut teman-teman yang enggak tahu seleranya seperti apa itu kan tapi kalau saya lebih suka produk X-Ray ini yang produk lama ya SP-808 itu keluaran-keluaran lama sekarang sudah banyak yang keluaran terbaru-keluaran terbaru terbaru ini kitnya coba kita hidupin dulu kita hidupin tombolnya disini ngumpet dia sudah oke ini tadi sudah saya nyalakan dia tarikan buat pelannya juga enak masih enak kalau yang Toro kemarin buat pelan gini dia enggak bisa ya kayak sendat-sendat sendat-sendat setelah total 30 ke atas dia seperti langsung dilandang gitu jadi enggak enak lah buat teman oh iya teman-teman ini saran saya satu lagi saran saya kalau mau ngerakit RC seperti lebaran itu sangat enaknya itu lebih ke yang model ada sensornya gini ya motor oh maaf motornya juga yang sensor SC nya juga yang sensor karena misalkan SC sensor motor sensorless kita kan enggak bisa pasang kabel sensor untuk pasang kabelnya ini kan enggak bisa jadinya ya tarikannya beda saya juga ini terpasang sama tidak terpasang kabel sensor terpasang sama tidak terpasang tarikannya beda teman-teman bisa coba pasang sama tidak nanti dirasakan sendiri tarikannya saran saya kalau ingin main enak lah itu enak itu ya sayang saya ya milih yang motor ada sensornya ESC yang ada sensornya jadi untuk main kan kalau sensor kan buat nah buat pelan gini kan enak dia ini buat pelan kalau sensor nggak bisa kita langsung naik belandang gitu terus SC ini support sampai 6s tapi di sini saya pakai 4s ini juga support harganya buidah jauh ini hampir dua juta lebih ya PC saja ini barunya paling satu juta lima ratus baru harga baru perbedaannya harga jauh banget cuma rasanya itu sensasi tarikannya enak yang toro serius ini saya 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 siang-siang dan bandit beda membedakan diri antara viper motor kok bisa enakan toro gitu aku juga bingung ini ya temennya nggak tahu ini karena settingannya ini atau karena apa ya nggak tahu ya tapi ini enggak bisa di program ini soalnya sweet buat programnya garusai nah kalau sensor enak gini coba kalau kita copot kabel sensor nah ya ini ini saya copot ya nah ini copot oh iya maaf malah nggak nyala sama-sama sama sekali lagi saya lupa SC Vipper ini harus dengan kondisi kabel sensor terpasang teman kalau SC SC ini unik ini ini harus terpasang kalau dia enggak mau bekerja bekerja sama sekali kalau SC ini harga-harga SC SC seperti ini dia terpasang Anda terpasang ya bisa dibuat mainnya cuma saran saya posisi terpasang tarikannya lebih enak daripada nggak terpasang tarikannya nah ini kurang gitu loh kayak kurang power gitu loh beda pokoknya coba sama teman-teman bandingi sendiri lah ini saya pasang lagi ya soalnya tadi saya posisi saya lepas saya lupa ternyata ini tuh seperti SC 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 untuk video jalan di tanahnya nanti saya videokan ya jangan lupa ikuti di channel saya terus jangan lupa klik tombol subscribe jangan lupa diklik tombol loncengnya biar nanti tidak ketinggalan info informasi terbaru saya juga saya saya akan buat video gimana caranya memperbaiki ESC ini ya ini spare part nya baru saya pesen kan belum belum datang Oke terima kasih terima kasih